Saya ingin, jadi saya enggak kaki. Belajar kaki sama saya. Menyenangkan kalau udah hebat, ibu. Belajar kaki sama saya, abis itu lancar, jadi... Kami diri. Kita ditinggal, ibu. Ya, ibu. Kami pilih diri, ibu. Saudara-saudara, sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya, sampaikan kaitan dengan pencabatan Pak Jokowi dan Pak Basuki. Apanya itu? Selalu dikirkan isu-isu yang mirip, diantaranya adalah keserakahan, itu muncul juga. Kemudian primordialisme bahwa dari suhu lain, kenapa harus di Jakarta? Saya jawab yang pertama, kita dalam konteks kebangsaan NKRI ini, kita sudah menyatakan kita satu bangsa. dan Jakarta adalah, apa namanya, etalus jenis Indonesia. Jakarta memang, iyo, pokoknya, gambaran jenis Indonesia, Jakarta. Kita tidak lagi membedakan perasokan suhu, sebenarnya. Dalam Islam tidak punya bijakan, kalau kita membedakan, membedakan dari kesukuan. Saya termasuk orang yang tidak senang dengan prinsip-prinsip kesukuan itu. doang pun saya panggap sebagai orang ketahuan. Kalau dalam kursus kepemimpinan, Bapak bisa lihat ketika disakirah Bani Sa'idah, ketika mau terjadi penggantian khilafah. Sampai begitu lama pertempatan. Kalau memang di Madinah yang mendantikan Rosulullah itu meski orang Madin, maksudnya abubat. Yang mereka notok betul, antumul umar, naknu umar wa antumul usah. Tapi kan pada akhirnya, dengan pandangan dunia, dari Madinah Rotok, dia memperhatikan takubatkan. Yang tetapi ini adalah orang Mekah. Dia meski, kemudian yang menjadi pemimpin itu orang Madin. Dari sisi taksuk, kita tidak boleh taksuk. Dalam Islam tidak ada lagi yang namanya kesukuan. Sudah gak balik Jakarta, ini memang kita sudah berulang. Memang harus itu bersebut dan isyayaan, gak bisa dibantah. Dan Pertawi atau Jakarta, kemarin sudah memimpin. Kalau masyarakat, kemarin sudah memimpin, ya sudah. Sekarang kita cari lagi, apakah masalahnya. Tapi banyak juga kompela. Kemudian dari sisi keserakahan, kita sulit untuk melihatnya itu. Pak Jokowi di Solo, pada masa sekolah dia yang kedua, dan beliau datang ke Jakarta, itu sebagai kader yang diminta oleh pimpinan partainya. Ini bukan sepanjang-panjang beliau yang menawarkan diri untuk menjadi gubernur, tapi juga diminta oleh pimpinan partainya. Begitupun Pak Basuki diminta oleh pimpinan. Dari enam pasang ini yang tidak membeli partai, dan tidak meminta rakyat, adalah persaharan nomor tiga itu. Jadi, sangat subjektif sekali, ya kita orang mengatakan itu faktor keserakahan. Dan kita membutuhkan sosok ini, ketika Solo berhasil dipimpin oleh Pak Jokowi, di Bangka Timur, di Blitung, di Blitung, di Blitung, di Blitung, di Blitung, kita tahu berat rekod mereka, dan itu kan selalu di-blop up di berita-berita, dan kita memang menambahkan suatu kemungkinan yang betul-betul prorakyat, yang memiliki kepedulian dan sensibilan. Terima kasih telah menonton. yang di-blitnya itu di-blit yang dipanggirkan, kalian. Jadi, Habib di-blit yang dipikir, tanya, apa yang membuat kamu mau bantu masjid? Saya bilang, mungkin pernah doa saya belum mau, walaupun ya Habib, jangan kesinggung, Bapak saya kalau menajari-cenggir, kamu mau bantu, kamu mau bantu masjid, jangan dinding semangat apapun yang di-idinya, nanti itu diganti, jika orang-orang menggunakan masjid, baru dengar kamu siapa-siapa kirim fondasi yang bersemangat karena fondasi itu mengubah apa-apa tidak diganti sama adonan pesawat, pasti tetap ada dan orang-orang islam, pahamanya dihitung terus maka waktu saya sudah berubah, ketemu masjid-masjid, masjid-masjid, ini masjid, bapakmu yang kirim batunya bapakmu yang pas chrome itu semen potang pasa sport, m amat ya, semakin perasaan Halo Pak Yelmarin, kita akan lebih tegang, istri beliau ada hubungan kewarnaan, jadi guru, waktu dia berpapu kerja gubernur, itu saya yang ditugaskan menjadikan kewarnaan, tahun 1997. Karena saya mengharapkan dirkanda, saya masih terjadi kewarnaan, waktu itu Pak Sukioso dan Ibu Betul, waktu itu presiden, yang paling juga saya juga akan ditugaskan untuk kita itu, cuma saya tidak berpikir akan ditugaskan supaya tidak berpikir, Jangan berpikir semua penilaian, dia tahu. Saya tidak berpikir. saya sudah dihitungkan bahwa mereka mencapai sepertinya kita ada yang dihitungkan, seperti dihitungkan maupun kita terus adalah makhluk di dalam prubuhan dan prubuhan, prubuhan, prubuhan di Indonesia ini karena akhirnya sudah tidak percaya serta polisi karena banyak yang mau hanya mensah mencoba yaitu cari bahwa prubuhan dan mereka membuat pandemi yang sedia orang yang bisa membutuhkan keadaan sosial karena siwati apabila siwati dengan keadaan sosial bukan bantuan sosial kenapa berikan bantuan sosial sama keadaan sosial kalau kita punya rumah, bantuan yang paling mali ada yang bilang mau kita tahu dong kita kasihin, kita bantu itu namanya bantuan sosial dan kan bantu mungkin kita berkena malam, bantuan yang terkembang kita itu tidak berani-berani kalau kita tahu cara ini dari ramur karena kita takut bisa membuatnya dengan bantuan sosial saja kalau kita mau bisa tahu